Ketika berhubungan dengan hubungan percintaan Misalnya ketika Anda menghadapi tanggapan pasangan dengan intonasi negatif, bersifat defensif dengan sifat buruk, atau cara bicara Percaya atau tidak, sifat itu bisa jadi didasari dari zodiak Anda Berikut adalah sifat jelek dari masing-masing zodiak yang bisa menghancurkan hubungan percintaan Aries, 21 Maret 19 April Aries adalah pribadi yang menyenangkan, karismatik Tapi mereka memiliki kecenderungan untuk jadi pusat perhatian Kadang sifat ini membuat ia mendominasi hubungan dan menempatkan kepentingannya lebih dulu daripada pasangan Aries juga akan memperlihatkan sifat buruk jika akhirnya Anda dan dia berpisah tidak dengan cara yang baik Taurus, 20 April 20 Mei, Taurus adalah pribadi yang penyayang Tapi kadang ia tak mau berbagi dan keras kepala Jika terus demikian, Taurus akan sulit menjaga hubungan percintaan tetap sehat Glemini, 21 Mei 20 Juni Glemini mudah bersosialisasi dan ramah, namun jeleknya ia juga takut akan komitmen Bagaimana Anda tahu jika wanita ini adalah orang yang baik, jika takut untuk serius bersamanya? Perilaku seperti ini akan membuat Anda terlibat masalah suatu saat nanti Cancer, 21 Juni 22 Juli Cancer adalah sosok yang emosional, namun ia juga bisa sangat bergantung pada orang lain Dengan kata lain, posesif Sebaiknya beri pasangan sedikit ruang bernapas, atau ia akan kabur karena Anda terlalu ingin dimanja Leo, 23 Juli 22 Agustus Leo kadang suka membandingkan pasangannya dengan orang lain Inilah yang ia sulit menerima kekurangan pasangannya Ingat, Anda tak mungkin menemukan orang yang 100% sempurna, bukan? Virgo, 23 Agustus 22 September Semua Virgo suka menganalisis dan perfeksionis Kadang kebiasaan berpikir terlalu jauh ini membuat hubungan percintaan Virgo berjalan buruk Tak ada orang yang suka dikritik berlebihan, apalagi itu adalah orang yang Anda sayangi sebaiknya Lihat nilai positif dalam diri pasangan, apresiasi itu, dan katakan padanya Libra, 23 September 22 Oktober Libra menjaga semua di hidupnya tetap seimbang Meskipun begitu, Libra suka menyembunyikan segala sesuatu yang mengganggu pikirannya Sampai akhirnya ia bisa jadi meledak-ledak di waktu yang tidak tepat Salah satu pemicunya adalah karena Libra tak mudah percaya pada orang lain Scorpio, 23 Oktober 21 November Scorpio adalah pribadi yang bersemangat, pintar juga misterius Namun ia sulit memaafkan kesalahan orang lain dan terus mengingatnya Kadang kesalahan kecil yang disembunyikan pun bisa jadi masalah besar untuk Scorpio Sagittarius, 22 November 21 Desember Sagittarius suka kebebasan Tapi kata terserah darinya memicu kehancuran dalam hubungan Kadang Anda harus peduli dengan satu hal, atau Anda terlihat seperti orang yang berengsek Capricorn, 22 Desember 19 Januari Capricorn menginspirasi dari cara mereka bekerja keras dan ambisius Namun harga dirinya yang tinggi tidak jadi hal yang atraktif dari seorang Capricorn Jeleknya, kadang ia menganggap lebih superior dibanding lainnya Membuat pasangan jadi merasa tak dihargai Aquarius, 20 Januari 18 Februari Aquarius memiliki jiwa kebebasan, namun rasa kebebasan dan pendiriannya yang keras itu bisa mematikan dalam hubungan Anda tak akan bisa berada dalam hubungan yang sehat jika tak ikut berinvestasi secara emosional Pisces, 19 Februari 20 Maret Pisces adalah pribadi yang tak mementingkan dirinya sendiri Sayangnya, terkadang ia juga malas untuk meningkatkan kualitas dirinya Yang berujung jadi masalah dalam hubungan Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada saja kekurangan yang dimiliki Begitu juga dengan sifat orang-orang di sekitar kita yang tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya juga buruk dan kamu pun seperti itu Entah kamu sadari ataupun tidak, kamu pasti punya sifat buruk yang kadang membuat jengkel orang-orang yang ada di sekitarmu Kalau kamu masih belum sadar juga dengan sifat burukmu itu, coba deh eh apa saja sifat buruk yang mungkin kamu miliki berdasarkan zodiacmu 1. Capricorn Kamu suka berhayal menjadi pembunuh Lebih tepatnya kamu sering menghayal membunuh orang-orang di dekatmu Misal saja saat kakakmu mulai cerewet ataupun rekan kerja yang selalu mengganggumu serta membuat ulah Kamu ingin sekali rasanya menusuk ataupun menembak mereka dengan pistol untuk membuat mereka diam 2. Aquarius Terlalu sering berpikir negatif Orang dengan zodiac ini seringkali memikirkan hal-hal kecil yang ia alami ataupun hal yang ingin mereka lakukan Namun saat kamu yang memiliki zodiac ini terus berpikir berulang-ulang untuk hal yang sama Akhirnya pikiranmu menjadi liar dan menjurus kepikiran-pikiran negatif yang merugikan orang di sekitarmu Selalu menghayal menjadi superhero Menjadi superhero ataupun pahlawan yang menyelamatkan orang-orang pastilah hal bagus dan mulia Hanya saja meskipun Pisces sering berhayal sebagai superhero Ia juga menghayalkan agar situasi buruk diterima oleh orang-orang yang ia kenal dan di sekitarnya Saat berbagai macam kondisi buruk dan menyakitkan dialami oleh orang yang dikenalnya Saat itulah ia muncul menjadi pahlawan yang menyelesaikan semua masalahnya 4. Aries Kamu yang bersodiak Aries sangat terobsesi pada yang namanya kematian Kamu seringkali memikirkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian Bagaimana kamu mati kelak, siapa yang akan mati berikutnya, dan kapan kamu akan mati Bahkan jika ada sedikit saja orang yang kamu ketahui sedang sakit Kamu langsung berpikir tentang kematian mereka 5. Taurus Kamu adalah seorang stalker sejati Kamu tahu bagaimana, kapan ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang di dekatmu Kamu bahkan tahu apa yang dilakukan oleh mantanmu setelah kalian putus Kemampuanmu untuk stalking orang-orang baik di dunia nyata maupun maya patut diacungi jempol Hanya saja ketahuilah jika stalking berlebihan itu termasuk tindakan kriminal 6. Glemini Kamu pembohong yang ngulung Entah kamu sadari ataupun tidak Kamu yang bersodiak gemini suka dan ahli dalam urusan berbohong Hanya saja kamu selalu yakin pada dirimu sendiri kalau kamu selalu berkata jujur Padahal yang kamu katakan belum tentu sepenuhnya benar Mungkin setengah yang kamu katakan adalah kejujuran Tapi setengahnya lagi adalah suatu kebohongan 7. Cancer Kamu terlalu terobsesi, apalagi kalau untuk hubungan asmara Meskipun selalu mengingatkan diri kamu agar tidak terlalu obsesif pada orang lain ataupun pasanganmu Tapi tetap saja karena memang sifat dasarmu seperti itu Terkadang obsesimu yang berlebihan membuat ruang gerak dari pasanganmu menjadi berkurang Ia menjadi merasa tak leluasa dalam menjalani hubungannya denganmu 8. Leo Kamu selalu ingin diperhatikan Apapun bisa kamu lakukan untuk bisa menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarmu Kamu gak bakal peduli apa yang terjadi dengan orang-orang yang sepertinya menghalangimu menjadi pusat perhatian Karena prioritas yang paling utama dalam hidupmu adalah dirimu sendiri 9. Virgo Kamu punya nafsu seksual yang besar dan mendalam di benakmu Mungkin karena Virgo orangnya pemalu dan agak tertutup jadi tidak terlalu kelihatan Tapi jauh di belakang benakmu, kamu selalu berpikiran hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut Hal itu pun pasti gak bisa kamu pungkiri 10. Libra Kamu punya rasa ingin tahu yang berlebihan dengan segala sesuatu yang bersifat aneh ataupun yang gak masuk akal Dengan perkembangan informasi dan internet saat ini, jika kamu sudah menemukan satu situs dengan gambar ataupun artikelan eh pasti kamu bakalan terus browsing tentang hal tersebut Ditambah memang rasa ingin tahu yang besar, bisa-bisa sampai tidur semalaman di warnet 11. Scorpio Dari semua zodiac yang ada mungkin dirimulah yang paling berjiwa gelap Pikiran-pikiran negatif sangat mudah muncul dalam benakmu Suatu ketika kamu ingin membunuh seseorang Di saat yang lain, tiba-tiba kamu ingin banting kursi yang diduduki rekan kerjamu ataupun membakar seluruh gedung tempatmu bekerja 12. Sagittarius Kamu bisa jadi orang yang datar dan gak peka Karena kamu sudah jauh dan terus lari dari perasaanmu yang sebenarnya, kamu terus menolak apa yang sebenarnya yang kamu rasakan Hal itu membuatmu tidak mampu memahami perasaanmu sendiri apalagi memahami perasaan orang lain Perasaanmu sepertinya sudah membantu, tidak mampu merasakan perasaan yang amat senang ataupun amat sedih yang saat ini harusnya kamu rasakan Gimana? Udah tahu sifat burukmu seperti apa? Jangan lupa, tiap orang tidak ada yang sempurna ya Daripada memikirkan sifat burukmu itu, mending dikendalikan ataupun diperbaiki agar tidak merugikan masa depanmu dan orang-orang di sekitarmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!